ya biar gerak dikit ya ya semangat ini yang terakhir tentang jenis models masuk ke bagian willingness kemauan berdasarkan dari kata dasar will mau ya oke ada dua yang sering dipakai will and would will itu kemauan yang memang sudah benar-benar kita janjikan dalam diri kita ya atau kita sudah pasti melakukannya jadi ini agak sama dengan simple future penggunaan will akan dan akan tapi pengertiannya disini adalah kemauan kemampuan dan kemauan dari diri kita sendiri ya oke will i will help you artinya saya janji akan membantumu saya akan saya mau membantumu i promise you ya saya janji i will help you yang kedua she will come ya she is my best friend dia akan datang dia mau datang dia teman baikku ya ya will will disini artinya mau dia mau datang she will come I will help you saya mau membantumu oke benar-benar keinginan kemauan itu dari diri sendiri oke wood wood disini agak unik wood ini sering kita temukan dalam percakapan di dunia jasa atau menawarkan ya dan ini sopan banget biasanya di akhirin dengan please juga sudah pakai wood ada please nya juga jadi kalau wood 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 di depan ada kata please juga di belakang itu udah sopan banget itu pertanyaan contoh yang pertama adalah would you like to give me a right ya maukah kamu memberiku tumpangan maukah disini ini ini sopan banget would you like would you like itu frase yang sering kita temukan dalam bertanya karena nah inilah yang memang disarankan untuk penggunaan bahasa Inggris percakapan dalam dunia formal ya would you like to give me a right would you like to order please mau pesan nggak would you like to order please nah kalau kamu misalkan ini kan pertanyaan kalau kalimat pernyataannya I would like to reserve or to go to your rooms please saya ingin saya mau memesan dua kamar ya nah jadi wood 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 itu biasanya ditambah dengan kata like itu udah enak banget di dengar dan di dalam bahasa Inggris itu formal dan sopan ya oke di will dan wood dipakai untuk menyatakan willingness atau kemauan will berasal dari kemauan diri sendiri would biasanya dipakai untuk mempertanyakan kemauan dari orang lain ya dengan sopan oke so I do hope my explanation will be clear to you to understand about willingness a kind of modal in English so I'm guna-guna mohon salibu yuk English instructor for today goodbye